Gubernur Jambi Al-Hari selasa pagi letakkan batu pertama pembangunan gedung Sikinjai Sakti Wirabakti, Polda Jambi. Gubernur berharap berdirinya gedung ini ke depan akan menjadi motivasi dan semangat bagi seluruh jajaran Polda Jambi. Gubernur Jambi Al-Hari secara langsung letakkan batu pertama pembangunan gedung Sikinjai Sakti Wirabakti di lapangan depan Mapolda Jambi selasa pagi 21 Juni 2022. Hadir juga pada acara itu Kapolda Jambi Irjenpol Aramadibowo, Wakil Ketua DPRD Jambi Pinto Jaya Negara, dan sejumlah pimpinan Forkopimda Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Hari dalam sambutannya mengatakan pemerintah Provinsi Jambi perlu bagaimana kantor-kantor instansi vertikal di Jambi kondisinya baik. Al-Haris mengharapkan berdirinya gedung Sikinjai Sakti Wirabakti Polda Jambi dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi seluruh jajaran Polda Jambi untuk melayani masyarakat. Jadi gini, hari ini kita dengan Pak Kapolda ini adalah momen di mana kita memulai pembangunan gedung wira sakti, seginjai sakti, wira bakti. Yang selama ini, itu tidak lama. Nah, tentu kita juga perhatikan bahwa kita juga ingin bahwa semua gedung-gedung yang juga melayani warga Jambi, ini perlu kita bantu, support mereka. Kenapa? Pertama, mereka ada di Jambi. Mereka melayani warga Jambi. Nah, perlu kita support agar gedung-gedung ini layak untuk mereka bekerja di situ. Untuk diketahui, Dinas PUPR Jambi ada 11 pekerjaan strategis di tahun 2022, yang salah satunya bangunan gedung Sikinjai Sakti Wirabakti ini, dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender, dengan nilai kontrak 24 miliar rupiah. Ada pun sumber dana dari APBD Provinsi Jambi tahun 2022, sementara kontraktor pelaksana yaitu PT Wijaya Kusuma Mandiri. Rian Chen Chen, JAK TV, Pelaporkan.